Intro Selamat sore pemirsa, saya Mirfa Suri kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi kriminal, aktual dan juga menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Selain dua informasi utama tadi, kami juga menghadirkan penyelidikan meninggalnya adik wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang misterius. Dan pemirsa inilah polis lain selengkapnya untuk Anda. Aksi kejar-kejaran hingga ke dalam pusat perbelanjaan mewarnai razia penyakit masyarakat yang digelar Direkturat Reserseumum Polda Sumatera Selatan di Palembang. Sedikitnya, 90 preman dan juru parkir liar yang terjaring langsung di geladang Mapolda Sumatera Selatan. Lari ke dalam pusat perbelanjaan ternyata bukan ide bagus bagi para juru parkir liar dan preman untuk kabur dari kejaran petugas. Soalnya seorang juru parkir liar ini akhirnya tak berkutik setelah terpojok dan diringkus petugas. Perhazian penyakit masyarakat yang digelar Direkturat Reserseum Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar 16 Ilir, Benteng Kuto Besak, serta kawasan Mall Palembang menjaring sedikitnya 90 orang preman, pengamendin juga juru parkir liar. Mereka yang terjaring langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan untuk didata lebih lanjut. Selain rata-rata bertato, beberapa di antaranya juga ada yang membawa aziman. Keluhan-keluhan masyarakat selama ini bahwa para tukang parkir liar ini kadang-kadang kalau diminta apa dikasih uang, misalnya 2.000 rupiah, dia malah mintanya lebih. Dan bahkan cenderung dengan ancaman. Razia Pekat digalakan Polda Sumatera Selatan seiring dengan banyaknya laporan masyarakat yang resah atas aksi preman dan juru parkir liar yang secara terang-terangan memalak meski di tengah keramaian kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan.